Intro Halo Sensei Cruz kembali berjumpa bersama saya Dini Darko Tidak ada yang namanya misteri yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua Coba untuk mengerti Fuji ini baru mendapatkan endorse Atau brand ambassador yang lebih tepatnya senilai 2 miliar Dia juga membintangi sebuah film Dan saya juga pernah mencoba untuk menghubungi via manager saya untuk mengundang Fuji Dan Fuji ini ternyata sangat sibuk sehingga mungkin kalau bisa nambah jam Maka dia mungkin akan request kepada sang kuasa menambah jam Undangannya banyak di mana-mana Dan menurut kalian apakah ini adalah aji mumpung Atau memang Fuji sudah sepantasnya mendapatkan semua ketenaran yang saat ini dia dapatkan Biarkan kartu saya menjawab dan kita akan kupas tuntas tentang Fuji yang sebenarnya Kita akan coba cari tahu benarkah dia baru sekarang ini seni peran Kalau saya bilang ini adalah orang-orang yang belum mengetahui Fuji Kita tahu bahwa keluarga Vanessa Angel ini ya memang ada yang pedagang Tapi Fadli ini adalah seorang model yang sudah ternama Dan Fuji disini dia memiliki bakat dan pengalaman yang gak semua orang tahu Dia pernah mengambil peran dalam sebuah sinetron berjudul Nania Dunia Lain di SCTV Dan dari sini sebenarnya ini adalah sebuah waktu yang tepat saat Fuji mendapatkan recognition dan spotlight Dan saat ini mungkin ujian yang tepat untuk melihat apakah Fuji ini memang pantas menjadi seseorang yang diidolakan Maka kita berikan kesempatan dan jangan beranggapan kalau ini adalah sebuah aji mumpung Kita coba akan lihat bakat dan pengalaman apa yang akan diberikan oleh Fuji dalam film ini Dan kalau saya sih sangat yakin dia akan bisa mengeksekusinya Dan saat Fuji terus kemudian di endorse diundang kesana kemari Apakah jangan-jangan nanti Fuji disini terus kemudian jadi kaget dan terus kemudian menjadi sombong Saya pikir sih ini bukan satu hal yang baru karena Fuji disini sudah membantu Vanessa Angel Saat kakak iparnya ini ikut dalam pembuatan video menangani endorse usaha dari balik layarnya Dan Fuji ini banyak belajar dari mereka bahkan belajarnya mungkin dari usia yang sangat muda Sehingga jika ini terjadi maka dia tinggal mentaulah dani kakak iparnya Dan saya yakin seharusnya dia akan bisa dapat nama yang sama besar dengan Vanessa Angel Dan apalagi akan membuat kita tahu bahwa ini bukanlah aji mumpung Kita tahu Fuji ini datang dari keluarga yang memang mensupport apapun yang dia inginkan Tetap dalam koridor yang lurus dan Fuji ini easy going dan mudah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya Ini adalah sebuah modal untuk seseorang bisa sukses di dunia entertainment Dan saya pikir Fuji disini memiliki semua itu tadi Lalu apalagi yang menjadikan Fuji ini pantas untuk mungkin dijadikan idola Karena saya lihat Fuji disini juga seseorang yang dari kesedihan yang ada Dia bisa mengelola itu tadi dan tetap terus move forward Seperti yang diajarkan oleh Pak Faisal kepada anak-anaknya Semua yang terjadi tidak boleh memikirkan masa lalu dalam kesedihan Dan Fuji mengerti bahwa kesedihan itu harus dipendam dalam-dalam Agar Gala disini tidak ikut sedih Dan dia bisa juga akhirnya nanti mengurus Gala dalam kehidupan yang berikutnya ini nanti Ini juga sebenarnya terlihat saat apa yang sebenarnya dialami oleh Fuji ini Tentu saja juga sangat berat di usia yang saat ini dia berada Dan kesedianya ini tentu saja tidak bisa ditunjukkan di sosial media Dan ini adalah bentuk profesionalitas Fuji dalam melakukan apapun itu tadi Dan sebagai wanita satu-satunya yang paling kecil Fuji disini malah tidak bermanja-manja Dia berusaha untuk membuktikan bahwa apapun yang dia lakukan ini Akan dia lakukan sebaik mungkin Dan dia bertanggung jawab Saat dia merasa ini tidak akan mungkin bisa dilakukan sambil kuliah Dia mengambil cuti Dan saya pikir nanti di tahun depan dia akan kuliah lagi Dan tetap menjalani janjinya kepada Pak Faisal untuk jadi sarjana nanti Dan Fuji ini sebagai seorang idola saat ini Dimana namanya ini mungkin kalau saya bilang hampir setara dengan Lesti dan Rizky Bilar di tahun lalu Yang tiba-tiba menjadi sangat-sangat terkenal Saya pikir disini Fuji ini termasuk orang yang tabah, yang kuat Bahkan saat orang bilang bahwa kok tiba-tiba Fuji ini didewakan Artis-artis senior yang terus kemudian Mungkin karena ya kaget seperti saya Iri seperti saya juga Itu terus kemudian berkomentar bahwa Ah ini cuma sementara Atau mungkin Ah ini fansnya yang terlalu berlebihan Saya pikir itu hanyalah sebuah kegagalan untuk melihat Bahwa Fuji ini mewakili anak-anak muda di generasinya Bahwa apapun yang membuat orang kagum itu bukanlah sesuatu yang harus dipoles Atau diberikan sebuah persona atau topeng di depannya Bahwa ternyata anak-anak di usia dan di generasi ini Itu mengagumi sesuatu yang memang keluar apa adanya Dan bukankah itu yang membuat seorang Fuji ini Terus kemudian menjadi memiliki banyak orang-orang yang memujanya Coba kalian jelasin ke saya ini yang saya masih belum mengerti Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi sebesar ini Dan Fuji pernah mengatakan bahwa dia mencoba Sangat mencoba untuk mengerti dirinya Dia mengetahui bahwa saat ini dia mendapatkan sesuatu yang besar Lebih besar daripada yang pernah dia mungkin impikan Dan dia sangat takut kalau ternyata dia nanti akan menjadi seorang yang star syndrome Dan mengetahui hal ini saja Maka ini adalah satu hal yang mungkin Satu hal menumbuhkan kekaguman Kedua ya semoga ini akan bisa melindunginya Untuk tidak menjadi orang yang dia takutkan tadi Dan kalian sebagai pengikutnya harus ikut juga untuk menjaga Agar dia tidak seperti seseorang yang dia takutkan tadi Dan walaupun dengan semua ini Satu hal yang membuat saya ini ternyuh adalah saat Fuji disini mengatakan bahwa Semua ketenaran ini Kalau tidak salah saya mendengar ya Semua ketenaran ini jika harus ditukar dengan kembalinya Bibi atau Vanessa Dan kemudian Fuji kembali seperti dulu Fuji akan lebih memilih hal itu Tapi kita tahu bahwa hal itu tidak akan mungkin terjadi Dan apapun yang terjadi saat ini Ini adalah takdir ilahi Dan kita yang menyaksikan Harapannya akan mengambil nilai positif dari apa yang terjadi tadi Dan kalau saya pikir disini Fuji ini juga belajar banyak dari orang-orang di sekitarnya Kita tahu Fuji dalam membuat konten juga terus kemudian berkolaborasi Dengan orang-orang yang lebih dahulu di dunia Youtube atau di dunia hiburan Dan saya pikir sih saya belum pernah bertemu Tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya Dia sepertinya adalah seseorang yang tidak berbeda saat kamera on dan kamera off Dan biasanya orang seperti ini akan memiliki waktu tenar yang lama Dan akan memiliki influence atau pengaruh yang sangat kuat kepada generasi yang menggandrunginya Dan terakhir disini Saya masih melihat bahwa kesedihan ini masih ada di dalam hatinya Saya melihat bahwa Fuji disini sebenarnya masih tetap mengingat Apa yang terjadi kepada kakak dan kakak iparnya Bahkan kalau boleh saya pikir Fuji selalu berpikir bahwa Apapun yang diperoleh Ini adalah sebuah perjalanan yang dimulai dari tragedi itu Maka kesedihan ini Semoga Fuji bisa kelola Untuk menjadi sebuah energi yang lebih positif Dan kalian sebagai para pengikut dan pendukungnya Bisa mengambil inspirasi dari apa yang terjadi dari Fuji ini Dan semoga apapun tadi yang diperoleh Fuji Akan menjadi sebuah rejeki yang tersendiri juga untuk galas kain nanti Ini yang bisa saya bacakan Kalian ingin dibacakan kartunya Sekali lagi hubungi nomor di bawah ini Terima kasih sudah menyaksikan konten ini Sampai jumpa di konten berikutnya Dan salam untuk keluarga kalian semua Sampai jumpa di konten berikutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!